Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kamis Pagi melakukan penggusuran terhadap ratusan rumah yang berada di Banteran Kaliciliwung di wilayah Kampung Pulau Jatinegara Jakarta Timur Dibantu apart kepolisian Pemprov DKI mengerahkan ratusan satpol PP dari berbagai wilayah beserta sejumlah alat Namun proses penertiban ini mendapat hadangan dari ratusan warga yang menolak penggusuran ini Sempat terjadi negosiasi namun akhirnya buntu dan bentrokan pun tak dapat dihindarkan Dalam bentrokan ini satu alat berat yakni sebuah belko sempat dibakar warga Pembakaran belko ini merupakan pelampiasan kekesalahan warga akibat penggusuran ini Beruntung api tidak membakar seluruh alat berat tersebut karena petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan kobaran api Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah hampir setengah jam bentrokan terjadi akhirnya satpol PP dibantu aparat kepolisian berhasil memukul warga Akibat bentrokan ini sejumlah orang mengalami luka-luka baik dari unsur satpol PP maupun warga Petugas kepolisian juga sempat menangkap sejumlah warga yang dianggap sebagai provokator dan bertindak anarkis Warga menolak penggusuran ini karena tidak mau direlokasi di rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di wilayah Jatinegara alasannya warga sudah puluhan tahun tinggal di dekat Kali Ciliwung ini Selain itu warga juga menolak penggusuran karena tidak ada ganti rugi yang diberikan Pemprov Pemprov memutuskan untuk menggusur ratusan rumah di banteran Kali untuk menormalisasikan Kali Ciliwung agar bencana banjir tidak kembali terjadi Dari Jakarta tim liputan melaporkan